Kali ini Sapa Indonesia Siang ingin memberikan pilihan menu makan siang bagi Anda saudara. Di Kabupaten Blitar ini terdapat sebuah warung sambal belut goreng legendaris yang sudah berdiri selama 31 tahun. Rasa pedas dan gurihnya rasa sambal belut goreng ini membuat kuliner jadi buruan warga dari berbagai daerah. Hmm, sepertinya nikmat ya. Ini dia menu belut goreng crispy legendaris yang dijual warung belut makrumi di Desa Siraman Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setiap makan siang, warung makan ini selalu ramai di serbu warga. Menu belut goreng crispy yang dipadu dengan nasi hangat dan sampal dadak memiliki cita rasa yang gurih dipadu dengan pedasnya yang menggugah selera makan. Dalam mengolah belut goreng crispy, warung belut makrumi selalu menjaga kebersihan. Belut segar ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bumbu dan tepuk. Setelah itu, belut digoreng hingga crispy. Perhari, warung belut makrumi menghabiskan sebanyak 10 hingga 15 kg belut segar. Bu, ini yang digunakan ini belut apa sih, Bu? Belut liar atau belut? Belut sawah. Belut sawah ya, Bu? Itu cuma digoreng aja atau seperti apa? Digoreng, digoreng aja. Sehari rata-rata pesan berapa porsi itu? Porsinya itu enggak tahu. Pokoknya ya, sehari itu 4.500. Bagi para penikmat kuliner yang ingin mencoba belut goreng crispy ini, cukup merogoh kocek 7.000 rupiah saja satu porsinya. Bagaimana? Murah bukan? Perut kenyang hati senang. Winanto Soekarja, Kompas TV, Belitar, Jawa TV.